Sungguh hebat bikin auto bangga dididik menjadi petarung sejati layaknya pahlawan bangsa terdahulu Shin Taeyong puji semangat juang pemain timnas Indonesia, Rizky Rido dan rekan-rekan kini selalu on fire Pelatih Shin Taeyong mengungkapkan perubahan besar dalam mentalitas pemain timnas Indonesia Rizky Rido dan kolega kini tak hanya lebih kuat, tetapi juga selalu siap bertarung di lapangan Apa rahasia dibalik semangat mereka? Mantap jiwa Garuda muda sudah mulai memanaskan mesin di Bali menjelang ASEAN Cup Baru tiba di Bali pemain abrowad ini tak sia-siakan waktu langsung gabung latihan timnas Indonesia Begitu tiba di Bali pemain asing langsung mengikuti sesi latihan timnas Indonesia Apa yang membuat langkah cepat ini begitu penting bagi timnas? Temukan jawabannya dalam artikel ini Ini yang dimimpikan publik sepak bola Indonesia mempunyai pelatih berjiwa nasionalis Dan selalu menjunjung adab menuju kebaikan Shin Taeyong makan malam dengan Indra Syafri Apa yang dibahas tentang timnas Indonesia dan data pemain? Shin Taeyong dan Indra Syafri baru saja menggelar makan malam bersama Apa yang mereka bicarakan mengenai perkembangan timnas Indonesia dan informasi penting seputar pemain? Temukan jawabannya di sini Bikin bangga dan kagum atas keberhasilan prestasi timnas Indonesia saat ini Erik Thohir bicara soal keberhasilan timnas Indonesia naik drastis di ranking FIFA Ini hasil kerja keras semua pihak Menteri Erik Thohir mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian timnas Indonesia yang melompat di ranking FIFA Apa yang dia katakan tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai kesuksesan ini? Menakjubkan Shin Taeyong sukses membawa timnas Indonesia naik 48 peringkat di ranking FIFA Bagaimana caranya? Dalam masa kepelatihan Shin Taeyong, timnas Indonesia berhasil melompat 48 peringkat di ranking FIFA Apa strategi yang membuat perubahan besar ini terjadi? Simak ulasan lengkapnya Alhamdulillah semoga doa ini terkabul bisa melaju ke piala dunia, bukan mimpi Shin Taeyong yakin timnas Indonesia bisa dapatkan 7 poin di 4 laga sisa kualifikasi piala dunia 2026 pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong Mematok target tinggi di 4 pertandingan tersisa Dengan keyakinannya yang kuat, apakah Indonesia bisa meraih 7 poin yang jadi kunci? Ceritahu alasan dibalik optimisme Shin Taeyong Skuad U22 dibawa ke Bali, Shin Taeyong bocorkan tujuan strategis dibalik langkah ini Keputusan Shin Taeyong untuk membawa Skuad U22 usai latihan perdana timnas Indonesia di Bali mengejutkan banyak pihak Apa alasan dibalik strategi tersebut? Pelatih asal Korea ini akhirnya buka suara dan inilah yang anda perlu ketahui Shin Taeyong pernah maki-maki Rizky Ridho, namun ini yang membuat mentalnya setara pemain Eropa Shin Taeyong dikenal dengan pendekatannya yang tegas, termasuk saat dia memarahi Rizky Ridho di timnas Indonesia Namun, tahukah anda apa yang membuat mental pemain muda ini kini setara dengan pemain Eropa? Temukan perjalanan luar biasa Rizky Ridho dalam artikel ini Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Sungguh hebat bikin auto bangga dididik menjadi petarung sejati layaknya pahlawan bangsa terdahulu Shin Taeyong puji semangat juang pemain timnas Indonesia, Rizky Ridho dan rekan-rekan kini selalu on fire Pelatih Shin Taeyong mengungkapkan perubahan besar dalam mentalitas pemain timnas Indonesia Rizky Ridho dan kolega kini tak hanya lebih kuat, tetapi juga selalu siap bertarung di lapangan Apa rahasia dibalik semangat mereka? Shin Taeyong membeberkan perubahan signifikan timnas Indonesia sejak berada di bawah asuhannya Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai saat ini Rizky Ridho dan rekan-rekan sudah lebih berani di lapangan Ya mentalitas jadi salah satu faktor yang sangat terlihat perubahannya setelah timnas Indonesia ditangani Shin Taeyong Sang pelatih pun sependapat kalau saat ini para penggawas kuat Garuda tidak mudah menyerah dan pasrah Terutama ketika menghadapi lawan yang lebih kuat Hal ini disampaikan Shin dalam wawancara dengan YouTuber Korea Selatan yang Jo On Hyuk Pada wawancara tersebut di juga menceritakan pengalamannya merasakan atmosfer berbeda saat melatih di Korea Selatan dengan di Indonesia Saya telah bermain untuk tim nasional di negara saya dalam kurung Korea Selatan dan saya telah melatih di sini Saya telah melihat perbedaan antara pemain Korea dan pemain Indonesia Kata Shin dilansir dari YouTube Lee Kyung Q Pada awalnya pemain Indonesia bisa dikatakan mudah menyerah dan pasrah Dan yang lebih buruk lagi itu terjadi saat berhadapan dengan lawan tim-tim yang lebih baik dari kami sambungnya Sangat mudah putus asa dan saat masuk ke dalam permainan kami jadi tidak bisa bermain Ini bukan tentang mengetahui kualitasnya terlebih dahulu Ini tentang mencari alasan Kata Shin Taeyong lagi Dan sekarang bagian sikap mudah menyerah dan pasrah nampaknya telah hilang Jelasnya Tidak bisa dipungkiri kehadiran Shin Taeyong membuat tim nas Indonesia lebih cemerlang Coach Shin Sapaan Akrabnya berkali-kali membawa tim nas Indonesia mencetak sejarah Dia membawa tim nas Indonesia tembus ke babak 16 besar Piala Asia Lolos ke semifinal Piala Asia U23 Hingga masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Mantap jiwa Garuda muda Sudah mulai memanaskan mesin di Bali menjelang ASEAN Cup Baru tiba di Bali pemain abroad ini tak sia-siakan waktu langsung gabung latihan tim nas Indonesia Begitu tiba di Bali pemain asing langsung mengikuti sesi latihan tim nas Indonesia Apa yang membuat langkah cepat ini begitu penting bagi tim nas? Temukan jawabannya dalam artikel ini Ronaldo Kuatah bergabung dalam pemusatan latihan tim nas Indonesia jelang ASEAN Cup 2024 Kabar gembira datang dari tim nas Indonesia jelang persiapan mereka untuk menghadapi ASEAN Cup 2024 Pemain abroad Ronaldo Kuatah dipastikan sudah tiba di Bali dan langsung bergabung dalam latihan perdana tim Garuda pada Kamis 28 November 2024 Pemusatan latihan dalam kurung TC ini memang digelar di Bali Dimana para pemain sudah mulai berkumpul sejak Rabu malam 27 November 2024 Dari total 33 pemain yang dipanggil untuk memperkuat tim nas Indonesia Terlihat beberapa pemain abroad masih belum bergabung Namun Ronaldo Kuatah yang kini bermain untuk klub Thailand Muang Thong United Sudah terlihat bersama rekan-rekannya Dalam sebuah unggahan video Instagram resmi tim nas Indonesia Ronaldo terlihat berjalan menuju bus bersama Kadek Aral Dan kemudian langsung menuju lokasi latihan Pada latihan perdana ini tim pelatih yang dipimpin oleh Shin Taeyong Fokus pada latihan fisik dimulai dengan pemanasan dan dilanjutkan dengan sesi angkat beban di gym Pemusatan latihan ini direncanakan berlangsung hingga 5 Desember 2024 Memberikan waktu bagi pemain abroad lainnya untuk bergabung Namun, bagi pemain abroad yang belum tiba di Bali Mereka masih memiliki kesempatan untuk bergabung langsung dengan tim di Myanmar Menjelang laga perdana Indonesia di ASEAN Cup 2024 Yang akan berlangsung pada 9 Desember 2024 di Thuna Stadium Yangon Meskipun beberapa pemain abroad belum lengkap Para pemain Liga 1 sudah hadir dan siap memperkuat tim nas Indonesia Beberapa nama yang sudah bergabung termasuk Arkan Kaka Dongitri Pamungkas, Muhammad Ferrari, Kadek Aral, dan Madetito Wiratama Tim nas Indonesia berada di grup B ASEAN Cup 2024 Bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina Dengan persiapan yang matang, Shin Taeyong berharap skuad Garuda bisa melaju jauh Bahkan menargetkan lolos ke babak final Dengan semangat dan kerja keras Indonesia siap memberikan yang terbaik di ajang 2 tahunan ini Ini yang dimimpikan publik sepak bola Indonesia Mempunyai pelatih berjiwa nasionalis dan selalu menjunjung adab menuju kebaikan Shin Taeyong makan malam dengan Indra Syafri Apa yang dibahas tentang tim nas Indonesia dan data pemain Shin Taeyong dan Indra Syafri baru saja menggelar makan malam bersama Apa yang mereka bicarakan mengenai perkembangan tim nas Indonesia dan informasi penting seputar pemain Temukan jawabannya disini Shin Taeyong dan Indra Syafri bahas sinergi sepak bola Indonesia dalam makan malam bersama Pelatih tim nas Indonesia Shin Taeyong Baru-baru ini mengadakan makan malam bersama Indra Syafri Pelatih tim nas U20 Indonesia Kabar tersebut dikonfirmasi melalui unggahan Indra Syafri di akun Instagram pribadinya pada Kamis 28 November 2024 Dalam pertemuan yang berlangsung di sebuah rumah makan Indra didampingi oleh JJ dan salah satu asisten Shin Taeyong Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pengembangan sepak bola Indonesia Dan menciptakan sinergi antara kedua tim nasional Sinergi untuk sepak bola Indonesia tulis Indra Syafri dalam unggahan tersebut Kedua pelatih tersebut berbicara tentang berbagai hal Termasuk pengembangan tim nas Indonesia dan yayasan yang didirikan oleh Shin Taeyong Yayasan ini memiliki fokus pada pengembangan sepak bola nasional Serta membantu mewujudkan impian para pemain untuk bermain di level profesional Selain itu Shin Taeyong dan Indra Syafri juga membahas agenda jadwal tim nasional masing-masing Shin Taeyong harus mempersiapkan tim nas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 yang digelar bulan depan Dan setelah itu tim senior Indonesia akan menghadapi kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 Dengan lawan-lawan kuat seperti Australia dan Bahrain Sementara itu Indra Syafri juga mempersiapkan tim nas Ustrip 20 Indonesia untuk piala Asia Ustrip 2020 25 yang akan digelar pada Februari 2025 Ajang tersebut menjadi sangat penting karena Garuda Nusantara memiliki peluang besar untuk lolos ke piala dunia U22.025 di Chile dengan syarat menembus babak semifinal Keduanya juga mendiskusikan kolaborasi di berbagai bidang termasuk jaringan informasi mengenai pemain muda dan berbagai pendukung untuk kemajuan sepak bola Indonesia kita saling berkoordinasi berkaitan dengan jadwal tim nasional hujar Indra Syafri informasi data para pemain serta kolaborasi di berbagai bidang pendukung demi kemajuan prestasi sepak bola Indonesia tambahnya dengan semangat sinergi ini diharapkan perkembangan sepak bola Indonesia bisa lebih pesat di masa depan selamat menikmati Bikin bangga dan kagum atas keberhasilan prestasi tim nas Indonesia saat ini Erik Thohir bicara soal keberhasilan tim nas Indonesia naik drastis di ranking FIFA ini hasil kerja keras semua pihak Menteri Erik Thohir mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian tim nas Indonesia yang melompat di ranking FIFA Apa yang dia katakan tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai kesuksesan ini Ketua Umum PSSI Erik Thohir turut memberikan komentar terkait prestasi tim nas Indonesia yang naik tinggi di ranking FIFA Sebagai informasi tim nas Indonesia bulan lalu berada di posisi ke-130 ranking FIFA FIFA sendiri baru saja mengupdate data ranking pada Kamis dalam kurung 28 November 2024 hebatnya tim nas Indonesia berhasil naik 5 peringkat ke posisi 125 hasil ini merupakan buntut dari apa yang dicapai tim nas Indonesia selama bulan November tim asuhan Sintai Yong bulan ini menjalani dua laga tim nas Indonesia harus melawan Jepang pada laga pertama Duel tersebut terlaksana di Stadion Utama Glora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta Jumat dalam kurung 15 November 2024 Terkait hasil tim asuhan Sintai Yong dipermalukan Jepang dengan skor 0-4 Kabar baiknya kekalahan ini tak membuat tim nas Indonesia kehilangan banyak poin FIFA Skuad Garuda hanya kehilangan 2,93 poin Lanjut ke laga kedua yaitu tim nas Indonesia versus Arab Saudi Duel ini lagi-lagi terlaksana di Stadion Utama Glora Bung Karno Jakarta Selasa dalam kurung 19 November 2024 Tampil perkasa Rafael Struich DKK sukses menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0 Dua gol tim nas Indonesia diborong oleh Marcelino Ferdinand Kemenangan atas Arab Saudi membuat tim nas Indonesia ketambahan banyak poin FIFA Tim merah putih berhak ketambahan 19.16 poin FIFA Sementara itu Eric Thohir mengaku bersyukur dengan prestasi yang telah diukir oleh tim nas Indonesia di ranking FIFA Namun Eric Thohir sepertinya belum puas Pria yang juga menjabat sebagai menteri BUMN itu memiliki target lebih tinggi Yakni membawa tim nas Indonesia menembus ranking 100 besar dunia Alhamdulillah ranking FIFA Indonesia terus naik Saat ini Indonesia berada di peringkat ke 125 atau naik 5 peringkat dari posisi sebelumnya Kita akan terus dorong Indonesia bisa masuk 100 besar ranking FIFA Bismillah Garuda mendunia tulis Eric Thohir Terima kasih telah menonton! menakjubkan Shin Taeyong sukses membawa timnas Indonesia naik 48 peringkat di ranking FIFA Bagaimana caranya dalam masa kepelatihan Shin Taeyong timnas Indonesia berhasil melompat 48 peringkat di ranking FIFA Apa strategi yang membuat perubahan besar ini terjadi simak ulasan lengkapnya berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia peningkatan peringkat FIFA yang mengesankan timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang sangat mengembirakan dibawah kepemimpinan pelatih Shin Taeyong dalam pengumuman resmi FIFA pada Kamis 28 November 2024 Garuda juga berhasil melesat naik lima peringkat kini menempati posisi ke-125 dunia setelah sebelumnya berada di urutan ke-130 pencapaian ini tentu saja menjadi kebanggaan bagi para penggemar karena timnas Indonesia berhasil merangkak naik sebanyak 48 peringkat sejak Shin Taeyong menangani tim ini lonjakan peringkat ini tak lepas dari prestasi luar biasa yang diraih Indonesia terutama kemenangan monumental 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kemenangan ini bukan hanya mengangkat moral tim tetapi juga menandai sejarah baru karena Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi untuk pertama kalinya sejak 1981 keberhasilan ini membuat Indonesia semakin mendekati dua tim kuat Asia Tenggara lainnya Thailand dan Vietnam yang kini menduduki peringkat ke-116 dengan penampilan yang semakin solid tim asuhan Shin Taeyong semakin menunjukkan performa yang mampu bersaing dengan negara-negara besar di kawasan Asia pelatih asal Korea Selatan ini telah membuktikan kemampuannya setelah hampir lima tahun bekerja dengan timnas Indonesia dia pertama kali menandatangani kontrak dengan PSSI pada Desember 2019 saat Indonesia masih berada di peringkat ke 173 dunia meski perjalanan awalnya cukup sulit dengan banyak kekalahan di kualifikasi Piala Dunia 2022 Shin Taeyong tak pernah menyerah perlahan namun pasti hasil positif mulai tampak pada piala AFF 2020 meskipun Indonesia hanya berhasil finish sebagai runner-up mereka menunjukkan peningkatan signifikan timnas Indonesia semakin tajam dengan bertanding melawan team-tim besar seperti Argentina Curacao dan Burundi untuk meningkatkan peringkat FIFA dengan lolos ke Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya setelah 16 tahun dan performa stabil yang ditunjukkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia kini menatap masa depan dengan optimisme saat ini peringkat 125 FIFA adalah bukti kerja keras dan dedikasi Shin Taeyong serta semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan sepakbola Asia Tenggara ini adalah kabar gembira yang patut dirayakan oleh para penggemar timnas Indonesia 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 Terima kasih telah menonton! 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 adalah turnamen yang cukup besar dan menjadi bagian dari persiapan untuk SEA Games Pemain muda yang kami bawa memiliki potensi luar biasa yang bisa berkembang dan membantu kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan, ujar Shin Taeyong Pemusatan latihan di Bali diikuti oleh 33 pemain yang merupakan kombinasi dari pemain senior dan muda Para pemain muda yang dibawa oleh Shin Taeyong diharapkan dapat menunjukkan kualitas terbaik mereka dalam ajang ASEAN Cup yang dimulai pada 8 Desember 2024 dan berlangsung hingga 5 Januari 2025 Timnas Indonesia sendiri akan bertarung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos Untuk fase grup Indonesia memilih Stadion Manahan, Surakarta sebagai markas mereka Dengan persiapan yang matang, harapan besar diletakkan pada skuad muda ini untuk meraih hasil maksimal di ASEAN Cup 2024 Bagi para penggemar timnas Indonesia, ini adalah momen yang sangat mengembirakan Pelatih Shin Taeyong tidak hanya memberikan kesempatan pada pemain muda Tetapi juga mempersiapkan mereka untuk tantangan besar di masa depan Dengan semangat baru, skuad Garuda siap menghadapi kompetisi dan melangkah lebih jauh dalam turnamen ini Shin Taeyong pernah maki-maki Rizky Ridho Namun ini yang membuat mentalnya setara pemain Eropa Shin Taeyong dikenal dengan pendekatannya yang tegas Termasuk saat dia memarahi Rizky Ridho di timnas Indonesia Namun tahukah anda apa yang membuat mental pemain muda ini kini setara dengan pemain Eropa? Temukan perjalanan luar biasa Rizky Ridho dalam artikel ini Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong dikabarkan pernah memaki-maki salah satu anak asuhnya, yakni Rizky Ridho Hal itu dikatakan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto Dalam wawancara bersama Nusantara TV, Nova Arianto mengatakan bahwa kejadian tersebut berlangsung saat timnas Indonesia tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Kala itu timnas Indonesia tergabung ke dalam grup G bersama Uni Emirat Arab, Vietnam, Thailand, dan Malaysia Timnas Indonesia menjadi juru kunci dalam kelas men akhir grup G tanpa meraih kemenangan Selama bertanding di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Timnas Indonesia sempat dilatih dua sosok yakni Simon Cmenemih dan Shin Taeyong Saat Shin Taeyong datang, sisa pertandingan pada babak tersebut harus digelar satu tempat karena pandemi COVID-19 Nah, pada saat itu Shin Taeyong hanya membawa satu pemain keturunan yakni Elkan Bagot Dalam perjalanan waktu, Rizky Rido pernah dimaki-maki habislah Dia dimaki-maki habis waktu kami bermain di kualifikasi Piala Dunia waktu ada COVID-19 dan bermain di daerah Arab Kami satu grup dengan Vietnam, Thailand waktu itu Pokoknya ada satu momen yang seharusnya apa itu dan Rizky Rido dimaki-maki kata Nova Arianto Seiring berjalannya waktu, penampilan back persija Jakarta itu kini konsisten bersama Timnas Indonesia Ia selalu menjadi pilihan utama Shin Taeyong di tengah persaingan pemain-pemain keturunan Rizky Rido juga menjadi pemain yang sudah sangat lama bersama Shin Taeyong Banyak hal yang sudah dilalui oleh mantan pemain persebaya Surabaya itu bersama juru taktik asal Korea Selatan tersebut Bagi Nova Arianto, apa yang dilakukan Shin Taeyong kepada Rizky Rido jadi bentuk kedewasaan Hasilnya pemain berusia 24 tahun itu kini terus menunjukkan kematangan Ia mampu bersaing di lini belakang Timnas Indonesia Shin Taeyong hampir tidak pernah mencadangkan Rizky Rido Menurut saya ini membuat mental Rizky Rido semakin jadi Dan setara dengan teman-temannya yang di Eropa Rizky Rido juga sudah cukup lama bersama Coach Shin Taeyong Jadi saat ini Rizky Rido semakin matang Apalagi sekarang Rizky Rido bermain dengan Jay Idzes, Justin Hubner Mungkin ada Jordi Ahmad, Elkan Bagot atau apa Itu membuat dia semakin dewasa dalam bermain Dan saya lihat dia semakin tenang dan semakin matang Fungkasnya Terima kasih telah menonton!